Hi there, it's Olivia here, welcome back to my channel Jadi di video kali ini aku akan bahas-bahas skincare baru Yaitu yang merknya adalah The Lab by Blank Doge Kayak gini dia Oke, jadi disini aku punya tonernya Punya ampule Terus aku juga punya calming cream-nya Oke, jadi produk dari The Lab by Blank Doge Yang akan aku bahas di video kali ini Itu dari line yang namanya Oligo Hyaluronic Acid Jadi kenapa namanya itu ada oligonya Nanti akan aku jelasin di video ini Aku juga mengucapkan terima kasih Untuk kalian yang udah support channel ini Dan kalau misalkan kalian ingin support aku Kalian bisa bantu dengan cara klik subscribe Dan juga jangan lupa turn on notification bell Karena setelah video ini di-upload Aku juga akan upload 2 review produk Dari 2 brand yang berbeda Yang pertama itu adalah body care dan hair care Dan yang kedua adalah kayak modelnya Kayak treatment oil kayak gitu Kalau misalkan kalian struggle sama rambut rontok Dan juga bulu mata rontok Jadi kalau misalkan kalian gak pilih ketinggalan Jangan lupa subscribe dan juga turn on notification bell ya Oke, kalau udah kita langsung ke review produknya Cus Oke, jadi dimulai dari nama produknya dulu Untuk nama produknya sendiri adalah The Lab by Blendoge Aku gak tau bacanya Blendoge Blendo Blendoge Yes, itulah pokoknya Jadi dia itu dari bahasa Perancis Yang artinya adalah soft white Kalau kata Google Translate seperti itu Cuman kalau menurutku itu make sense deh Soalnya packagingnya aja Dia itu serba putih Dan juga simple Dan juga kayak sleek gitu Clean, simple, gak aneh-aneh kayak gitu Boxnya kayak gini Jadi meskipun dia pake embel-embel bahasa Perancis kayak gitu Jadi produk ini sebenernya itu dari Korea Cuman namanya aja yang ada Blendoge-nya itu Yang artinya adalah soft white Itu dari bahasa Perancis Cuman untuk produknya sendiri ini dari Korea Dan untuk bahan utama dari skincare lain ini Sesuai namanya adalah hyaluronic acid Cuman ada kata oligo-nya Jadi sebenernya oligo itu adalah semacam kayak Molekul-molekul kayak gitu Aku bukan ahli biologi Jadi kalau misalkan kalian ahli kimia, biologi itu Mungkin kalian akan tau Pokoknya intinya oligo itu adalah sejenis kayak Molekul kayak gitu Jadi oligo hyaluronic acid di skincare lain ini Dia itu molekulnya sangat-sangat kecil Jadi itu mempermudah produk ini Untuk menyerap pekulit kalian yang paling dalam Kayak gitu Dan di skincare lain ini ada beberapa produk Yang emang bisa dipake untuk semua jenis kulit Tapi juga ada yang menurutku Itu hanya cocok untuk dry skin Sensitive skin kayak gitu Jadi dimulai dari tonernya dulu Tonernya disini namanya adalah Oligo hyaluronic acid 5000DA Kayak gini Jadi as you can see Dia ini bener-bener cair Bener-bener kayak air Dan yang paling aku suka dari skincare lain ini adalah Mereka itu gak mengandung fragrance Jadi bener-bener aman Oke jadi tonernya sendiri ini Disini itu ada tulisannya Molekulermast Yang disini tulisannya very small Kayak gitu I don't know if you can see Ya ini Jadi dia itu Very small Jadi itu memungkinkan Dia ini melembabkan sampai ke kulit yang paling dalam Karena molekulnya kecil kayak gitu Dan menurutku ini bisa dipake untuk semua jenis kulit Jadi kalo misalkan kalian Punya oily skin Combination skin Atau bahkan acne prone Kalian bisa banget pake toner ini Dan untuk skincare lain ini dari The Lab by Blindos Mereka juga udah menang banyak awards di Korea sana Jadi kalo aku pake toner ini Aku biasanya pake kapas Jadi menurut aku Karena teksturnya dia itu cair Jadi menurut aku itu lebih efektif pake kapas Jadi kalo misalkan pake tangan itu kayak Blaber kemana-mana kayak susah gitu Cuman gak enaknya kalo misalkan pake kapas itu adalah Jadi lebih boros gak sih Karena kalian nuangnya itu lebih ekstra Daripada kalian nuang langsung di telapak tangan Kayak gitu kan Jadi untuk toner ini sendiri Dia itu di kulit aku itu efeknya Melembabkan Melembabkan Cuman bukan melembabkan Yang kayak misalkan kalian pake Serum Atau kayak pake Serum oil yang melembabkan gitu Jadi ini para kaya Sitting on the surface of your skin Kayak gitu Enggak Jadi dia ini bener-bener kayak Yaudah dia itu Karena mulutnya kecil Dia itu Melembabin dari dalam Kayak gitu Jadi dari luar itu Kayak keliatan muka kalian itu Bener-bener kayak Iya Dewi natural Kayak gitu loh Bukan Dewi sih Apa ya Kayak basah natural gitu loh Jadi kayak bener-bener lembab dari dalam Dan kalau misalkan kalian pegang itu Enggak terlalu sticky Dan ya Yaudah kayak kalian Enggak pake apa-apa gitu loh Itu kalau Untuk tonernya sendiri Jadi itulah kenapa Aku bisa bilang Kalau ini itu cocok Untuk semua jenis kulit Kayak gitu Oke next Ini adalah produk kedua Yaitu adalah Oligo Hyaluronic Acid Boosting Ampule Kayak gini Jadi dia ini Mengandung masa hyaluronic acid Yang paling banyak Yaitu adalah 10.000 ppm Ppm itu apa ya Ppm itu kalau gak salah Parts per million Jadi dia itu kayak Apa ya Kayak satuan berat Tapi satuan berat Dari sebuah molekul Kayak gitu Aku gak tau Bukan ahli kimia Cuman aku Googling Googling ya Jadinya kayak gitu Ya pokoknya intinya Dengan masa dan juga Molekul yang kecil Dia itu bener-bener bisa Untuk menyerah Kewit yang paling dalam Dan juga dia ini Kandungan hyaluronic acidnya Itu lebih tinggi Daripada si Tonernya Sama si Krimnya Kayak gitu Jadi aku saranin Kalau misalkan kalian Punya oily skin Kalian gak perlu Beli si ampulnya Biasanya orang yang Berjenis kulit Oily skin Itu gak perlu Apa ya Gak perlu serum Atau ampul yang Melembabkan Jadi cukup di Entah itu di tonernya Atau di creamnya Kayak gitu Jadi aku saranin Kalau misalkan kalian punya Oily skin Kalian gak perlu Beli yang si ampulnya Cuma kalau misalkan Kalian mau Pakainya Aku saranin Bener-bener tipis-tipis Saja Karena dia ini Bener-bener rich Kayak gitu Jadi meskipun Dia itu rich Richnya itu Bukan rich yang Kayak buat kulit Greasy gitu Enggak Jadi dia itu Bener-bener melembabkan Dari dalam Dan lembabnya itu Bener-bener yang Lembab banget gitu loh Jadi lebih lembab Daripada tonernya Dan untuk Texturnya sendiri Dia ini ya Kayak ampul pada umumnya Texturnya kayak gini Jadi dia Bener-bener kental Dan kalau Deep blend Yaudah gitu loh Untuk tingkat penyerapannya Sendiri menurut aku Untuk sebuah ampul Yang kental Dan juga Kandungan hyaluronic Yang tinggi Itu Bener-bener apa ya Enggak masuk akal Gitu loh Soalnya dia ini Nyerapnya cepet banget Nyerapnya itu sama Kayak misalkan Kain pake toner Oke next Dan ini adalah produk terakhir Yang akan aku review Jadi ini adalah Oligo Hyaluronic Acid Calming Cream Dia kayak gini Disini ada tulisannya Cocok untuk Sensitive Skin Sama Dry Skin Cuma kalau menurut aku Dia itu Enggak hanya Untuk dry skin Sama sensitive skin Menurut aku ini bisa Untuk semua jenis kulit Cuman ya kalian Sesuaiin sendiri Sama jenis kulit kalian Dan untuk teksturnya Dia itu Warnanya putih Bener-bener Literally putih Kayak gini Jadi dia itu Dibilang cream Gak terlalu cream Dibilang gel Juga gak terlalu gel Jadi kayak di tengah-tengah gitu Terus kalau misalkan di blend Terus kalau misalkan di blend Ya udah Cepet Jadi untuk semua produk Yang aku review Di video ini Mereka itu Nyerapnya cepat banget Mungkin karena molekulnya kecil Yang membuat mereka Lebih cepat nyerap Jadi sesuai namanya Calming Cream Jadi dia ini bisa Menenakan kulit kita Selain itu Dia juga bisa Melembabkan Dan juga menjaga Skin barrier kulit kita Dia itu bener-bener lightweight Kalau misalkan kalian pake ini Dan udah diaplikasiin ke muka Itu malah Jadinya itu bener-bener smooth Blurring Dan juga Cerah gitu aja Padahal dia kandungannya Cuman hyaluronic acid Aku gak tau Apa yang ada di dalam ini Cuman Bener-bener epic sih Menurut aku Dan dari semua jenis skincare Yang aku review Di video kali ini Yang paling menjadi favorit aku Adalah bener-bener creamnya Karena creamnya I don't know Ini kenapa Dia itu bisa bener-bener lightweight Nggak greasy Nggak sticky Terus habis itu Ya bisa blurring Dan juga mencerahkan kulit Oke kesimpulannya Apakah aku akan merekom Menisikan produk ini Jawabannya adalah Yes Apalagi kalau misalkan Kulit kalian itu Sensitive Kulit kering Dan juga kulit normal Kalian bisa banget pake Semua produk disini Nah gimana kalau misalkan Kulit aku itu oily skin Atau acne brown skin Atau bahkan combination skin Kalian tetap bisa pake produk ini Cuman yang aku saranin Adalah si toner Dan juga si creamnya Itu kalau misalkan Kalian punya kulit yang oily Punya kulit yang Gampang breakout Punya kulit yang Combination kayak aku Kalau aku pake si Boosting ampoulenya ini Ya menurut aku Ya gak ada efek apa Pasti bukan efek Maksudnya gak ada efek Kayak breakout Atau efek kayak bruntus Dan itu gak ada Meskipun aku pake si ampoulenya Meskipun dia itu Bener-bener melembabkan Jadi ya tergantung Apa ya Tergantung porsi kalian Makenya aja Kayak gitu Sebenernya untuk oily skin Kalian juga bisa sih Pake ini Cuman menurut aku itu It's not necessary Jadi itu gak Gak wajib sih menurut aku Oke jadi Kalau misalkan kalian tertarik Pengen beli produk ini Aku akan kasih linknya Di bawah Di description box Seperti biasa Oke so that's all For this video Karena video ini Bisa membantu kalian Kalau misalkan kalian lagi Cari produk yang Bisa melembabkan Bener-bener melembabkan Dari dalam Dan juga dari luar Oke so that's all And I'll see you guys On my next video Jangan lupa untuk subscribe Dan juga turn on notification bell ya Karena abis ini ada Dua buah brand yang akan Aku bahas Jadi kalau misalkan kalian Gak pengen ketinggalan ya Jangan lupa turn on notification bell Dan juga subscribe channel ini ya Oke see you Bye Bye